Halo Ciceters, welcome back to my youtube channel Jadi teman-teman disini aku ingin berbagi tutorial lagi teman-teman Dan ini tutorialnya part ke 39 teman-teman Nah untuk teman-teman disimak sampe abis ya video tutorialnya Oh iya di tutorial part sebelumnya aku sempet sengaja tidak pakai dubbing teman-teman Aku pengen tau respon dari teman-teman menurut teman-teman Aku mendingan pakai dubbing atau enggak ternyata dari teman-teman Menyuruh aku untuk pakai dubbing aja Jadi di tutorial kali ini aku akan pakai dubbing Nah teman-teman tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita lihat tutorialnya Let's go Oke teman-teman ini tutorial yang pertama yaitu cara bisa maskeran di game sakura Jadi disini teman-teman siapin dulu karakter yang mau maskerannya Abis itu nanti teman-teman ke cara edit lalu scroll aja ke bawah disitu ada color Teman-teman bisa pilih warna untuk masker mukanya Disini ada merah biru bisa ungu Nah disini aku pengen pilih hijau teman-teman Nah ini kan hijau semua supaya bisa berwarna Kita ganti dulu warna matanya yang semula Isi aku warna coklat ya terus juga warna rambutnya Nanti teman-teman bisa ke homegirl lalu ke yang tanda pink ini Lalu di kotas teman-teman tinggal pilih baju yang teman-teman pengen pakai Udah teman-teman seperti ini Jadi itu ganti itu supaya yang hijaunya itu hanya mukanya aja teman-teman Nah disini kita bisa ngewarnain bajunya juga Udah lalu kita tinggal baringan di kasur Untuk yang di matanya disini aku pengen buat tomat ya teman-teman Kayak buat tomat gitu aku pakai cola Colanya nanti teman-teman kecilin aja klik Y- Lalu di materialnya dinormalin ya teman-teman Dikopi aja supaya bisa diganti warnanya teman-teman Nanti yang cola pertama itu disilang Kita pakai yang kedua ya teman-teman Karena yang pertama itu gak bisa diwarnain Nah ini kita ke hitungin matanya Nanti yang keduanya dikopi lagi Nah jadi deh tomatnya teman-teman ada di atas mata Udah deh Oke guys ini tutorial yang kedua Yaitu cara bisa beda warna mata antara kiri dan yang kanan Disini aku deketin dulu supaya teman-teman bisa jelas Nah nanti disini teman-teman Sesuaiin aja ekspresinya Ini aku bisa ganti warnanya Gak video teman-teman kayak buat foto gitu Jadi teman-teman di invisible UI dulu Supaya gak ada tombol-tombol Abis itu di screenshot Yang lagi seperti ini ya teman-teman Pokoknya jangan sampai merempas di screenshotnya Jadi melek gitu Ini buat warna mata yang pertama Terus disini aku mau biru merah aja Biar bagus Terus screenshot lagi yang warna mata yang kedua Nah disini pertama kita munculin dulu Screenshot yang mata biru Lalu di media di layar Kita munculin lagi yang warna merah teman-teman Nanti yang warna merahnya ini Kita potong ya teman-teman Di pemangkasan Nah kita potong bagian mata kanan atau kiri Terserah teman-teman Disini aku pakai potong Maksudnya potong mata kanan Sebenarnya kain master itu buat edit video teman-teman Tapi disini aku kasih tau ke teman-teman Kalau kain master itu bisa edit foto juga Nanti hasilnya kan video Nanti teman-teman bisa screenshot Nah ini teman-teman tinggal pasin aja teman-teman Di mata girlnya Kalau misalkan teman-teman susah memakai kain master Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi pixart teman-teman Untuk caranya pas di aplikasi pixart Sama teman-teman Kayak di kain master seperti ini Nah pokoknya nanti teman-teman tinggal pasin aja Supaya pas pipinya dan Letak matanya gitu teman-teman Kalau misalkan ini kayak kejauhan Kita bisa deketin lagi Supaya kita gampang juga Oke sekarang tutorial yang ketiga Yaitu supaya ada dua karakter girl Kayak bisa muncul di game sakura Tapi beda rambut Nah jadi disini teman-teman videoin dulu Karakter pertama Nah disini aku kayak pengen jalan Terus nanti ketawa bareng ya teman-teman Disini videoin dulu Girl yang pertama ini Kayak jalan Seperti ini Abis itu pose selanjutnya Nanti bakal ketawa bareng Jadi kita ke tak daily Pose tak nomor 17 ya teman-teman Nah ceritanya lagi ketawa Nah ini untuk mengatur kemiringan posisi karakternya Nah ini untuk mengatur kemiringan posisi karakternya Oke sekarang ke karakter girl yang kedua Jadi kita keluar dari game dulu teman-teman Ganti rambut Abis itu pakai green screen teman-teman Dari floor sama wall Karena di sakura itu belum bisa ya teman-teman Untuk dua karakter Beda rambut Jadi kita harus ngedit sendiri Nah disini Wallnya kita tinggiin ya teman-teman Jadi disini juga Karakter yang keduanya Jalan gitu Nih Nanti kita edit Supaya jalan barengan Terus juga sama Tadi ketawa ya teman-teman Nah disini samain aja Pose taknya nomor 17 Yang kayak gini Ketawa Lalu di kain master Kita klik media Lalu teman-teman bisa pilih video yang ini ya teman-teman Yang jalan yang pertama Yang bukan green screen Abis itu nanti teman-teman potong aja Lalu dirapihin ukurannya Nah ini udah bener Nah ini kita pangkas lagi teman-teman yang gak perlu Nah potong lagi yang gak ada tombol-tombolnya Lalu kita ke lapisan media Pilih yang green screen ini teman-teman Nah nanti teman-teman Teman-teman pangkas aja Di pemangkasan Lalu agak diperbesar Lalu di kunci kroma Teman-teman aktifkan Warnanya warna hijau Untuk yang bawah nomor 3 Yang 63 Maksudnya yang atas nomor 26 Ya teman-teman Nah ini teman-teman Tinggal Pasin di sebelah girlnya Nah kalau misalkan Kalau misalkan belum pas teman-teman Tinggal pasin lagi Untuk yang green screennya Biar sama Bukannya gitu teman-teman Nah ini juga untuk Karakternya yang lagi ketawa bareng Ini dia hasilnya Oke teman-teman Sekarang supaya Rambut yang panjang nomor 14 ini Bisa di kuncir ya teman-teman Jadi teman-teman ke zabuton dulu Duduk Abis itu Klik zabutonnya Dinormalin dulu Material change-nya Lalu klik mirror ya teman-teman Nah tuh Lihat deh Jadi di kuncirkan Gampang banget teman-teman nih Caranya Nah udah Ini emang jalannya Kalau mirror tuh Kayak gitu ya teman-teman Kayak agak ngejengkang gitu ya Jadi kalau misalkan teman-teman Buat drama Rambutnya diginin Dipotong aja teman-teman Segini setengah badan tuh Jadi gak keliatan Kalau jalannya tuh Ngejengkang gitu Oke deh Untuk nambahin Aksesoris belakangnya Itu teman-teman Tinggal diputer aja Diputer-puter aja Di rotation ya teman-teman Udah Udah teman-teman Jadi deh Ini dia hasilnya Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax